Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai boneka kodok kata. Ini suaranya kalau musim hujan, kalau besar, kalau kodok kecil, saya ingat ketika kecil dulu saya belajar cerita kata hendak jadi lembu. Pasti cerita ini cerita yang dikenal oleh banyak orang. Kita semua yang sudah tua-tua belajar tentang cerita kata yang hendak jadi lembu. Dia menggelumbungkan badannya sampai besar-besar-besar. Dan ternyata tetap tidak bisa menyamai lembu. Dan akhirnya badannya meletus. Matilah kata itu. Saudara-saudari, itu yang ingin diceritakan adalah kebohongan, menyombongkan diri, orang yang membual untuk menunjukkan dirinya hebat. Dan itu sering terjadi di zaman sekarang ini. Hari ini kita bersama gereja memperingati pesta peringatan itu Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nasiansa. Kedua-duanya adalah Uskup dan Pujanga gereja yang hidup sekitar tahun 300 sekian. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini sangat menarik. Bagaimana Yohanes Pembaptis mulai dikenal banyak orang. Bagaimana membaptis dan mempunyai banyak pengikut sampai didengar oleh orang-orang Parisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala. Kemudian akhirnya mereka mengutus beberapa orang untuk menemui Yohanes Pembaptis. siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau seorang Nabi? Bukan juga. Apakah engkau Mesias sendiri? Bukan juga. Lalu, kenapa kalau bukan Musa, bukan Elia, kemudian engkau bukan Mesias, tetapi engkau membaptis? Lalu dia mengatakan, Aku membaptis dengan air, tetapi dia yang lebih besar dari aku sudah hadir di tengah-tengahmu dan kamu tidak mengenalnya. Dialah yang membaptis dengan roh yang dinanti-nantikan. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis orangnya hebat. rendah hati memposisikan dirinya dalam posisi yang jelas hanya sebagai forrider atau sebagai pembuka jalan bagi Mesias. Maka dia mengatakan, Akulah suara yang berseru-seru di padang kurun menyerukan pertobatan. Yohanes Pembaptis memang membaptis di seberang sungai Yordan. Dan kemudian dia selalu menunjukkan semua pengikutnya, semua yang bertanya kepada dia, kepada Yesus Mesias yang sesungguhnya, aku tidak layak membuka tali kasutnya saja. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tali kasut atau kasut itu sebetulnya lambang kehadiran pada zaman Yahudi ada tradisi, kalau saya menyuruh seseorang dan seseorang itu membutuhkan tanda kuasa, kalau sekarang mungkin SK, sekarang itu orang yang jelas dengan membawa surat perintah. tetapi zaman dulu untuk menyatakan bahwa omongan saya, bahwa saya mewakili seseorang, itu benar saya membawa kasutnya orang yang mengutus saya itu sebagai tanda bahwa benar-benar saya berbicara atas nama orang yang mempunyai kasut itu. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak apalagi membawa mengatasnamakan Mesias. Sudara-sudari yang terkasih, Yohanes tidak pernah merampok ketenaran untuk diri sendiri. Semua yang menjadi tugasnya adalah membawa seluruh ciptaan, membawa semua orang kepada Mesias, bukan kepada dirinya. Dia tidak membutuhkan pujian dan tepuk tangan seperti kata tadi yang besar-besar-besar tetapi akhirnya meletus. Karena apa? Kesombongan, kecongkaannya justru membuat dia ketahuan sebagai pembual. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat perang Yohanes Pembaptis. Kita bisa melihat kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Kita bisa melihat seorang tokoh yang menjadi perantara yang tidak pernah semuanya untuk diri sendiri. Di zaman dunia sekarang banyak orang yang mengaku-ngaku merampok hak Tuhan untuk dirinya. Saya dulu yang membangun gereja itu. Saya dulu yang itu, yang ini, yang ini. Saya, saya, saya. Saya dulu yang merintis sekolah itu. Padahal mungkin dia hanya melanjutkan atau dia hanya tahu ada seseorang yang melanjutkan. Saya pun kadang-kadang jatuh dalam hal saya, saya, saya. Sementara ingin menunjukkan bahwa saya yang berjasa. Padahal Tuhan yang berkarya pada diri orang-orang yang terlibat dalam perintisan itu. Mungkin saya juga, tetapi itu bukan diri saya. Saya hanyalah seorang utusan yang melaksanakan apa yang menjadi tugas saya sendiri. Nah, suatu saat saya mempunyai teman yang membawa seseorang, orang yang butuh pekerjaan. Kemudian orang itu coba saya kenalkan dengan beberapa orang yang punya lowongan pekerjaan. saya tanyakan. Tetapi nanti kalau sudah ditemukan orang yang baru dicarikan pekerjaan itu omongnya sudah tinggi. Dia lulusan di sini, dia sudah pekerja di sana, dia sudah ini, maka kemudian saya menjadi malu. Karena apa? Orang menjadi bingung mau menolong harusnya bahasanya minta tolong. Tetapi seakan-akan bahasanya saya hebat. tidak butuh pertolonganmu. Dan akhirnya orang yang mau menolong menjadi ragu-ragu. Menjadi bimbang. Karena apa? Karena omongannya gede dan besar. Tidak menunjukkan peran dan posisinya yang sesungguhnya. Seperti Yohanes Pembaptis yang sungguh-sungguh membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Biarlah Mesias lebih besar dan saya lebih kecil. Itulah suatu semboyan moto hidup yang ingin menekankan kemuliaan Tuhan yang lebih besar bukan kemuliaan diriku yang lebih besar. Maka mari kita lanjutkan renungan ini kita mencoba melanjutkan hidup kita dengan menghayati. Biarlah Tuhan yang lebih besar tetapi saya semakin kecil. Biarlah banyak orang semakin memuliakan Tuhan tetapi saya ditinggalkan pun tidak merasa tersinggung dan menjadi kecil hati. Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. namah tersinggung Terima kasih.